Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di pembelajaran ilmu kalam bersama Timeline Guru Baiklah, untuk hari ini kita akan belajar mengenai dua kompetensi dasar yakni kompetensi dasar 3.1 menganalisis pengertian akhidah, tawhid, dan usuludin serta kompetensi dasar 3.2 menganalisis prinsip dan ruang lingkup akhidah Islam Anak-anakku sekalian Akhidah adalah sebuah istilah yang tidak asing bagi umat Islam Bahkan bisa dibilang pemahaman tentang akhidah adalah landasan dari ajaran Islam Setiap umat Islam diharuskan untuk memiliki akhidah yang benar Lantas, tahukah kalian apa itu akhidah Islam? Dan apa saja ruang lingkup akhidah Islam tersebut? Untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, mari kita mati dan perhatikan penjelasan berikut Sebelum kita membahas mengenai akhidah Islam Kita terlebih dahulu membahas tiga istilah yaitu akhidah, tawhid, dan usuludin Ada pun istilah yang pertama adalah akhidah Apa itu akhidah? Secara bahasa, akhidah berasal dari kata Akhoda, yakhidu, akhdan, akhidatan Yang berarti simpulan, ikatan, perjanjian, dan kokoh Ada pun secara istilah Menurut Sheikh Hassan Albana Akhidah adalah beberapa perkara yang wajib diakini keberadaannya oleh hati Mendatangkan ke tentraman jiwa Menjadi keyakinan yang tidak bercampur sedikit pun dengan keraguan-keraguan Sedangkan istilah berikutnya adalah tawhid Secara bahasa, tawhid berasal dari kata wahada Yang berarti satu atau esa Sedangkan secara istilah, tawhid dapat diartikan sebagai Kesaksian manusia tentang tidak adanya Tuhan selain Allah Dan Muhammad adalah utusan Allah Ada pun istilah berikutnya adalah usuludin Secara bahasa, usuludin berasal dari bahasa Arab Yaitu usul, artinya dasar, atau fondasi Dan ad-din, artinya agama Jadi secara istilah, usuludin dapat diartikan sebagai Ilmu yang membahas dasar-dasar keyakinan agama Islam Lantas, apa itu akhidah Islam? Dalam Islam, kita mengenal 6 rukun iman Yaitu iman kepada Allah Iman kepada para malaikat Iman kepada kitab-kitab Allah Iman kepada para rasul Iman kepada hari kiamat Dan iman kepada kodo dan kodar Ada pun keyakinan yang kokoh dan tanpa keraguan kepada Allah Kepada para malaikatnya Kitab-kitabnya Para rasulnya Keyakinan akan hari kiamat dan kodo dan kodar Itulah yang dinamakan dengan akhidah Islam Akhidah Islam mempunyai prinsip-prinsip kehususan Yang menjadi pijakannya Yaitu yang pertama Akhidah Islam dibangun atas pertimbangan akal Selama kita beriman kepada Allah s.w.t. Al-Quran dan kepada kenabian Muhammad s.a.w. dengan jalan akal Maka wajib bagi kita mengimani segala hal yang diberitakan Al-Quran kepada kita Apakah yang diberitakan itu dapat dijangkau oleh akal dan panca indera manusia Atau tidak dapat dijangkau oleh panca indera manusia Seperti hari akhir, malaikat, dan perkara-perkara goib lainnya Ada pun berikutnya adalah akhidah Islam sesuai dengan fitrah manusia Beragama merupakan hal yang fitrah pada diri manusia Akhidah Islam hadir untuk memberikan pemenuhan terhadap naluri beragama yang ada pada diri manusia Dan membimbing manusia untuk mendapatkan kebenaran akan adanya pencipta yang maha kuasa Dan yang terakhir, akhidah Islam komprehensif atau menyeluruh Akhidah Islam telah menjawab seluruh pertanyaan manusia tentang alam semesta, manusia, kehidupan di dunia, hari kiamat, dan kehidupan di akhirat Dengan adanya prinsip-prinsip akhidah Islam tersebut diharamkan dapat membentuk ketakwaan pada diri seorang muslim Dengan menghindarkan diri dari perbuatan yang diharamkan serta melakukan perbuatan baik dan yang dihalalkan Ada pun mengenai ruang lingkup akhidah Islam Umumnya para ulama membagi ruang lingkup akhidah Islam ke dalam empat hal Yang pertama, ilahiyat Yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan ilahi Seperti wujud Allah, sifat-sifat Allah, perbuatan Allah, dan lain-lain Kedua, nubuat Yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan nabi dan rasul Termasuk pembahasan tentang kitab-kitab Allah, mujizat, dan lain sebagainya Ketiga, ruhaniyat Yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan alam metafisik Seperti malaikat, jin, iblis, syaitan, roh, dan lain sebagainya Dan yang terakhir, sam'iyat Yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang hanya bisa diketahui lewat sam'i Dalil nakli berupa Al-Quran dan Sunnah Seperti alam barzah, akhirat, azab kubur, tanda-tanda kiamat, surga neraka, dan lain sebagainya Nah, anak-anakku sekalian Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan dapat menambah hasanah keilmuan kalian terkait materi akidah Islam Sekian, syukron kasihron Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!